Teman sejati selalu saling memberikan hadiah. Ini untukmu. Wow, kue? Terima kasih. Jadi, Christy juga pasti mengharapkan hadiah. Apa yang kita punya? Kartu Valentine buatan sendiri juga bagus, iya kan? Christy, ini tanda suka untukmu. Gambar hati di kertas. Apa kau serius? Jalan-jalan bersama teman adalah yang terbaik. Kau bisa bicarakan apapun. Wow, apa itu? Hari ini ada promo spesial di toko Tato. Christy, lihat penawaran yang bagus. Tato. Tatomu masih kurang. Lihat ini. Dua Tato untuk harga satu Tato. Satu untukmu, satu untukku. Tidak mau. Aku tidak mau melakukannya. Oke, begini saja ya. Seniman Tato, perkenalkan tamu-mu. Oh, ini tamu langgananku. Kami mau Tato, pasangan. Christy lebih dahulu. Kau mau yang di mana? Bagaimana kalau sebesar ini? Tidak, tidak. Yang lebih kecil saja ya. Lebih kecil dari ini? Tidak. Yang kecil lagi. Astaga, Christy seperti biasanya. Oke, lakukan. Wala, hati mikro sudah selesai. Ayo, minggir sana. Aku mau hati yang sama, tapi yang lebih besar. Keinginan pelanggan selalu benar. Jadi ini yang aku maksud. Iya, itu tidak seperti Tato pasangan yang aku pikir. Waktunya untuk membayar. Iya, iya. Kau bayar Tatomu dan Tatoku ini sebagai hadiahnya. Terima kasih. Tato yang bagus. Olahraga lebih seru jika dilakukan bersama dengan teman. Christy, bisa bantu aku? Tentu saja. Ayo, terus lakukan. Sekali lagi. Dengan dukungan seperti ini, kau bisa lakukan apa saja. Jangan berhenti. Kau bisa lebih cepat. Oh, aku benar-benar haus. Akan aku ambilkan air. Sekarang kecepatan penuh. Hmm, olahraga yang seru. Ini giliran Christy. Mau membantuku? Mari kita coba. Perlu berapa lama lagi sekarang? Bagaimana kalau coba yang lain? Tahan. Aku harus kencangkan ini. Maksudku, melepasnya. Aku jenius. Ayo, teruskan. Wups, itu sakit. Tentu saja sakit. Aduh, kepalaku. Ayolah, itu kan hanya bercanda. Lipstick warna merah selalu saja menarik. Aku akan jadi pusat perhatian di pesta. Astaga, sepertinya Christy sangat sedih. Dia mencampakanku. Ini yang terburuk. Dia baru mengakhiri segalanya. Dia dalam masalah sekarang. Hatiku sangat hancur. Aku butuh bantuanmu. Sayang, sebentar lagi kau akan punya banyak pacar lain. Pesta seperti ini hanya terjadi sekali setahun. Ini, menangislah pada bantalmu. Kudengar itu bisa membantu. Hei, bagaimana dengan patahan tikku? Tidur tidak lagi penting jika teman baikmu menelpon. Chris, aku butuh bantuanmu. Begini kejadiannya. Teman baikku kesulitan. Aku harus pergi sekarang. Apa yang terjadi? Sophie akan menangis. Apakah seburuk itu? Tadinya aku mau tidur. Saat tiba-tiba, toples ini tidak mau terbuka. Itu saja menyedihkan sekali. Sudah. Silakan. Akhirnya, acar. Aku tidak bisa tidur tanpa acar. Iya, bangun jam 3 pagi hanya untuk acar. Sekarang kita bisa tidur. Mimpi indah semuanya. Hari yang sangat hangat harus benar-benar dinikmati. Senang rasanya memiliki teman baik dan juga popcorn yang lezat. Lihat semua burung-burung ini. Aku suka mengejar merpati. Aduh, ini sakit. Oh, Sophie, kau tidak apa-apa. Ups. Satu langkah buruk merusak segalanya. Apa yang terjadi? Ada lubang di celanamu? Memalukan sekali. Tunggu. Aku harus memotret ini. Swap foto alih-alih menolong? Itulah, Sophie. Story Instagram akan banyak yang suka. Hei, tona celana bolong. Tunggu aku. Selamat datang di toko kami. Christy akan pergi berkencan. Sophie penata gaya pribadinya hari ini. Hai, kau. Hey, kau. Oh, pegawai tampan itu mengganggu perhatiannya. Sophie tidak memperhatikan apapun selain pria itu. Mana yang lebih baik? Ini atau ini? Oh, baiklah. Dia tidak bisa diganggu. Oke, akan ku pilih satu. Bagaimana kalau ku coba gaun ini? Wow, lihat. Brendan teralihkan oleh siapa? Astaga, dia terlihat sangat cantik. Ini tidak bisa dibiarkan. Ayo, gaun ini jelek sekali. Lepaskan sekarang juga. Ini, yang ini bagus. Kau seperti ratu. Christy, kau cantik. Kau yakin? Tapi ini bukanlah gayaku. Christy, inilah fashion. Dan sepatu itu menawan. Ini tidak terlihat bagus. Beli saja. Kau tidak percaya pada aku ya? Hei, mana pembayarannya? Duduk-duduk di kafe menyenangkan untuk pembicaraan yang jujur. Teman sejati tidak menyimpan rahasia. Sepertinya Christy suka pria di belakang bar itu. Yang itu? Iya, manis sekali. Jangan membuang waktu. Ayo ajak dia bicara. Iya, aku bedaki hidungku dulu ya. Lega rasanya aku bisa memberitahu Sophie. Hei, dia pergi kemana sekarang? Kau sering datang ke sini? Sophie sangat mudah ditebak. Menggoda incaran teman baikmu itu sangatlah buruk. Sophie, tegas sekali kau. Persiapan akhir. Halo, Sophie. Kemarilah, kita akan bersantai. Oh, aku hampir lupa. Kata Sandinya pizza. Hmm, aku tidak sabar mencicipinya. Tapi harus menunggu temanku. Hei, itu dia. Kita makan apa? Oh, pizza favoritku. Tunggu dulu. Bagaimana sodanya? Pizza dan soda pasangan yang serasi. Hei, tunggu sebentar. Aku ambilkan gelas. Aku cepat, ya kan? Hei, mana pizzanya? Hanya tersisa satu potong. Kupikir pizzanya untuk kita. Siapa dapat potongan terakhir? Sophie tidak akan menyerah dengan mudah. Tapi itu tidak adil. Dan dia juga meminum pepsinya. Aturan pertama, pizza. Jika lambat, kau hanya dapat pinggirannya. Itu namanya adil. Kelas akan dimulai. Hari ini kita adakan ujian. Kejutan. Sophie tidak ada waktu untuk belajar lagi. Tidak boleh mencontek. Waktu hampir habis. Oh, pulpennya jatuh. Kau bisa ambilkan. Sekarang dia bisa mencuri kertas Kristi. Jika tidak bisa gunakan pengetahuan, kau harus menjadi licik. Jika ganti nama di kertasnya, kau pasti akan dapat nilai lebih baik. Ayo kumpulkan kertasnya. Kenapa Sophie punya dua lembar? Oh, ada apa? Aku mau kerjakan punyamu juga. Ya, itu sangat memalukan, ya kan? Kristi senang dengan ulang tahunnya. Senang sekali melihatmu. Dia senang menjadi pusat perhatian. Selamat untukmu, ya. Wow, banyak sekali hadiahnya. Ini indah. Oh, itu dia. Teman baikku. Iya, dia membawakan sesuatu. Jadi kau siap, gadis yang berulang tahun? Kue yang cantik. Kau suka? Maka dekatilah kue ini. Kejutan. Para tamu tertawa terbahak-bahak. Hei, apa yang kau lakukan? Ya, sepertinya Sophie sangat keterlaluan. Situasi ini butuh diselamatkan. Boom. Haha. Nah, itu baru persahabatan sejati. Ayo bersenang-senang. Bagaimana cerita persahabatan kami yang baru? Kalian mau berteman dengan seseorang seperti Sophie? Tulis di komentar. Beri suka video ini, berlangganan saluran kami dan klik belnya. Jangan lewatkan sketsa tentang teman baik dan jahat di Trum Trum Select.